Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mams, hai bunda-bunda dan hai teman-teman semuanya Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Amin Nah kita ketemu lagi di vlog saya yang sederhana ini ya teman-teman Dan kebetulan ini udah akhir bulan saatnya kita mengevaluasi budgeting selama Februari kemarin ya teman-teman Untuk mengevaluasi budgeting seperti ini sangat perlu untuk saya ya teman-teman Karena dengan ini saya bisa melihat pengeluaran mana yang akan perlu saya tambah Dan pengeluaran mana yang bisa saya tekan atau saya kurangi Sebelum masuk ke evaluasi disclaimer dulu ya teman-teman Saya disini hanya sharing pengeluaran rumah tangga tidak sama dan saya juga bukan ria atau pamer dengan keuangan saya Bukan ya teman-teman karena saya bukan ahli keuangan juga Cuma saya hanya belajar untuk mengatur keuangan rumah tangga saya agar tidak bocor atau tidak boros gitu ya teman-teman Lanjut ini saya mau lihat dompet pintarnya ini untuk listrik itu kayaknya masih ada sisanya teman-teman Dan Alhamdulillah memang ada sisa Sisanya itu 35 ribu dan saya anggarinnya itu 300 ribu untuk listrik Nah ternyata kemarin saya bayar listrik 265 ribu Dan untuk kuevi itu ada sisa Alhamdulillah masih 15 ribu dan untuk kuevi saya bayar kemarin 375 ribu Lanjut untuk dana bulanan habis untuk belanja mingguan saya juga semuanya habis itu saya bagi menjadi 4 minggu Dan untuk skincare Skincare ini masih sisa 50 ribu ya teman-teman Karena kemarin saya hanya beli beberapa saja karena yang kebetulan habis juga hanya itu Dan sisa 50 ribu itu nggak saya keluarin akan saya akumulasikan ke budgeting Maret besok Nah lanjut untuk kesenangan juga habis untuk lain-lainnya juga habis ya teman-teman Jadi sisanya hanya itu aja Dan lanjut ini aku mau pindahin ke catatan aku ya teman-teman Untuk kontrakan 750 ribu budgetnya itu udah habis Untuk listrik yang tadi sudah saya bilang saya budgetkan 300 ribu Realnya 265 ribu dan sisa 35 ribu Untuk wifi 350 ribu budgetnya dan realnya itu 375 ribu sisa 15 ribu Dan itu maafkan catatan saya kebalik ya teman-teman Dan untuk tabungan pendidikan saya anggarin 100 ribu udah saya masukin ya teman-teman Untuk tabungan juga udah untuk cicilan 110 ribu udah saya bayarin juga Dan untuk sampah itu 40 ribu dan total dari keseluruhannya itu 1.790.000 pengeluarannya Dan sisanya itu masih ada 50 ribu lagi Alhamdulillah masih ada sisa ya teman-teman Dan untuk pengeluaran tidak tetap untuk belanja bulanan 300 ribu budgetnya udah habis Belanja mingguan 600 ribu juga udah habis Susu anak 200 ribu juga udah habis Jajan anak 100 ribu juga udah habis Untuk skincare 50 ribu budgetnya itu 100 ribu masih sisa 50 ribu Untuk kesenangan saya anggarin 100 ribu udah habis Untuk servis motor saya anggarin 150 ribu juga udah habis Untuk dana tak terduga saya anggarin 100 ribu masih ada sisa 25 ribu dan kepake itu 75 ribu Untuk ongkos suami itu 700 ribu udah habis ya teman-teman Dan untuk beras tambah gas itu 160 ribu juga udah habis Jadi total keseluruhan budgetnya itu 2 juta 510 ribu dan untuk sisanya 75 ribu ya teman-teman Dan ini saya hitung dulu sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 Jadi sisanya pas 75 ribu Dan sisanya ini akan saya masukkan ke saving challenge saya yang 5 ribu itu Jadi yang untuk 5 ribu yang langsung saya masukin yang teman-teman Dan untuk yang 10 ribu masih belum saya tukar Jadi besok kalau ada uang 5 ribuan tinggal saya tukar aja Dan 10 ribuannya itu akan saya taruh di wadah ini dulu ya teman-teman Dan maafkan wadahnya itu masih campur ya teman-teman Karena saya cuma punya satu toplesnya Jadi saving challenge 5 ribu saya saya campur dengan uang koin itu dulu Nanti kalau wadahnya udah ada atau toplesnya udah ada baru saya pisahin Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video saya ini Dan terima kasih juga udah nonton Sampai detik ini karena tanpa dukungan teman-teman Channel aku gak akan berkembang Dan untuk teman-teman yang udah komen Saya akan berkunjung balik ke teman-teman Dan maafkan saya slow response sekarang ya teman-teman Tapi insya Allah saya akan kunjungi channel teman-teman Nah sekian dulu video saya kali ini Terima kasih untuk semuanya Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton